Sultan Syahrir Lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat Ia mempunyai saudara perempuan bernama Rohana Kudus Ayahnya bernama Mohamed Rashad gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindih Dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Deli dan juga kepala jaksa atau lenderaat pada masa pemerintahan kolonial Belanda Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonal Belanda Ia memulai pendidikannya di ELS, Europe S.C. Lager School, atau setingkat sekolah dasar Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, ia kemudian masuk di MULO, Merwit Gebreit Lageron Derwiges, yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP Di sini ia kemudian banyak membaca buku-buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, Algemene Middle Bar School, yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung Di AMS, ia menjadi siswa terbaik di sana, ia banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya Ia juga aktif dalam klub debat di AMS Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahjavos Universitet, Cahaya Universitas Rakyat, yang ditujukan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang kurang mampu Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik ketika itu Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Jong Indonesia, Himpunan Pemuda Nasionalis, pada tanggal 20 Februari 1927 Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia Pemuda Indonesia kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 1928 Sebagai seorang pelajar ketika itu, ia kerap dikejar-kejar oleh polisi Belanda di Bandung karena sering membaca berita mengenai pemberontakan PKI pada tahun 1926 yang ketika itu terlarang untuk dibaca bagi pelajar sekolah Sultan Syahrir juga merupakan pemimpin redaksi dari Himpunan Pemuda Nasional yang kerap berurusan dengan kepolisian Bandung karena kerap mengkritik pemerintahan kolonial ketika itu Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana Ia kemudian masuk fakultas hukum di Universitas Amsterdam, di Belanda Di sana, ia banyak mempelajari teori-teori sosialisme hingga kemudian ia dikenal sebagai seorang sosialis yang cenderung ke kiri dan bersikap radikal terhadap hal-hal yang berbau kapitalisme Di Belanda, beliau bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional Di sana juga ia kemudian berkenal dengan Salomontas yang merupakan ketua klub mahasiswa sosial demokrat dan juga wanita bernama Maria Duh Etau yang kelak menjadi istrinya yang ia nikahi pada tahun 1932 Di Belanda juga, Sultan Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia, P.I., yang dipimpin oleh Mohamed Hatta Khawatir akan pergerakan organisasi pergerakan pemuda Indonesia Kemudian pemerintah Belanda dengan ketat mengawasi bahkan melakukan aksi razia seperti memenjarakan para pemimpin pergerakan seperti insinyur Soekarno hingga kemudian PNI, Partai Nasional Indonesia, oleh aktivis PNI sendiri Bersama dengan Mohamed Hatta, Sultan Syahrir selalu menyerukan untuk melakukan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia Mereka menuangkan tulisan mereka melalui majalah daulat rakyat yang dimiliki oleh pendidikan nasional Indonesia Melihat menurunnya semangat pergerakan di Indonesia akibat pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang ketat membuat ia pada tahun 1931 Memilih berhenti kuliah dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia Pengalamannya dalam berorganisasi ketika masih menjadi pelajar dan juga ketika kuliah di Belanda Membuat ia segera bergabung dengan Partai Nasional Indonesia, PNI Baru, yang diketuainya pada tahun 1932 Sebagai tokoh yang memiliki pandangan sosialis, Sultan Syahrir juga ikut tergabung dalam pergerakan buruh Tulisan-tulisan Syahrir tentang perburuhan ia tuangkan dalam majalah daulat rakyat dan sering berbicara mengenai buruh di volume-vroom politik Sehingga membuat Sultan Syahrir di daulat sebagai ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia Kembalinya Hatta ke Indonesia setelah dari Belanda dan memimpin Partai PNI Baru bersama Sultan Syahrir Membuat PNI Baru ini cenderung lebih radikal dibanding PNI ketika masih di bawah kepemimpinan Soekarno Kegiatan Syahrir dan Hatta ini kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda Lebih mengawasi secara ketat aktivitas PNI Baru ini yang diketuai oleh Syahrir dan Mohamed Hatta Pergerakan PNI Baru di bawah Komando Hatta dan Sultan Syahrir yang cenderung semakin radikal dengan mobilisasi masa besar-besaran Hal ini membuat Sultan Syahrir dan Mohamed Hatta akhir ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipenjarakan Kemudian mereka berdua diasingkan di Bovendigul dan kemudian dibuang selama enam tahun di Benda Neira di Kepulauan Benda Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah membangun jaringan Untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Jepang seperti yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi dan Jepang tak mungkin menang dalam perang melawan sekutu Sehingga Indonesia harus cepat merebut kemerdekaan dari tangan Jepang Sultan Syahrir kemudian mendesak Soekarno dan Mohamed Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945 Desakan itu juga didukung oleh para pemuda ketika itu Namun Soekarno dan Hatta menolak dan tetap sesuai dengan rencana yakni tanggal 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang Hal tersebut kemudian mengundang kekecewaan dari para pemuda Indonesia terlebih lagi Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Mohamed Hatta Mereka kemudian membawanya ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 Guna menjauhkan dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohamed Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia Ia menjadi Perdana Menteri Termuda di dunia yakni berusia 36 tahun Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka Meskipun begitu banyak tulisan-tulisan Sultan Syahrir yang cenderung mengkritik dan menyerang Soekarno Tulisannya yang terkenal yaitu Perjuangan Kita Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1946 Ini dilakukan oleh kaum persatuan perjuangan yang merasa kecewa Kekecewaan ini karena diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir di bawah kabinetnya yaitu Syahrir Ii kepada pemerintah Belanda ketika itu yang ingin kembali menguasai Indonesia Diplomasi Kabinet Syahrir hanya menuntut pengakuan wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah Indonesia Namun kaum persatuan perjuangan menginginkan kemerdekaan Indonesia sepuhnya mencakup seluruh wilayah Nusantara seperti yang dicetuskan oleh Tan Malaka Kaum persatuan perjuangan yang menculik Sultan Syahrir ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan termasuk Tan Malaka di dalamnya Ada juga yang mengatakan bahwa Jenderal Besar Sudirman ikut terlibat dalam penculikan Sultan Syahrir Penculikan itu kemudian membuat Presiden Soekarno ketika itu marah besar Pada tanggal 1 Juli 1946, 14 pimpinan yang melakukan penculikan yang di dalamnya termasuk Tan Malaka berhasil ditangkap dan kemudian dipenjarakan oleh polisi Surakarta di penjara Wirogunan Tanggal 2 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono kemudian menyerbu penjara tersebut dan kemudian berhasil membebaskan pimpinan dari aksi penculikan Hingga kemudian Presiden Soekarno akhirnya kemudian memerintahkan Soeharto yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan tentara di Surakarta untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono Hingga kemudian pada tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan pengawal Presiden Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai sebuah kudeta pertama atas Republik Indonesia yang mengalami kegagalan Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1946, Sultan Syahrir kembali menjadi Perdana Menteri yang kemudian melanjutkan perundingan Linggar Jati yang terkenal 15 November 1946 Sultan Syahrir diketahui sangat mengakui Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar dari Indonesia dan banyak yang mengatakan bahwa tanpa Presiden Soekarno, ia tidak ada apa-apanya Sultan Syahrir juga dikenal sebagai Ketua BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat Beliau juga merupakan perancang dari perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer di Indonesia Sebagai Perdana Menteri Sultan Syahrir telah melakukan perombakan Kabinet sebanyak 3 kali yaitu Kabinet Syahrir I, Syahrir II dan Syahrir III Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi Meskipun tidak lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1947, Sultan Syahrir tetap ahif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di Forum Internasional Hal itu ia lakukan ketika ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan Haji Agus Salim Ketika Indonesia terus digempur oleh aksi agresi militer Belanda tahun 1947, Sultan Syahrir berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan di tanah mereka sendiri Argumen-argumen yang dikeluarkan oleh Sultan Syahrir tentang kedaulatan dan perjuangan Indonesia kemudian mematahkan argumen perwakilan Belanda yaitu El Chauven Clevens Diplomasi Republik Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir kemudian membuat PBB ikut campur dalam masalah Indonesia-Belanda yang kemudian mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pedatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB bahkan beberapa wartawan menyebut Sultan Syahrir dengan julukan The Smilling Diplomat Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir kemudian menjadi penasihat Presiden Soekarno dan juga sebagai Duta Besar untuk Indonesia Tahun 1948, Sultan Syahrir kemudian mendirikan Partai PSI, Partai Sosialis Indonesia yang berhaluan kiri dan berdasar atas sajaran Marx-Engels yang menjunjung tinggi persamaan derajat manusia Di tahun itu juga ia berpisah dengan Maria Ducateau Kemudian pada tahun 1951, Sultan Syahrir menikah dengan wanita bernama Siti Wahyunah yang memberinya dua orang anak bernama Kria Arshas Jahir dan Siti Rabiah Parfatis Jahir Ia juga dikenal sebagai tokoh yang gemar dengan musik klasik dan sering memainkan biola Ia juga menyukai menerbangkan pesawat Pada tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk Hingga kemudian pada 1960, Partai Sosialis Indonesia yang didirikan olehnya akhirnya dibubarkan Pada tahun 1962, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965, ia kemudian menderita penyakit stroke Akhirnya pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich, Swiss Hingga akhirnya pada tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta Sebagai balas jasa di tanggal yang sama tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia melalui Kepres No. 76 tahun 1966 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.